Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik saja tentunya. Kali ini kita akan membahas seluruh alut cerita anime Naitoge no Yome. Anime ini menceritakan tentang seorang otaku gamer bernama Nishimura Hideki. Ia sangat suka bermain game online setiap hari bahkan suatu ketika ia menembak seorang gadis di dalam game yang sering dipanggil Neko Hime. Setelah ia mengungkapkan perasaannya, Nishimura sangat tergejut karena orang yang ia cintai di dunia maya adalah seorang om-om di dunia nyata. Sejak saat itu, ia tidak percaya lagi dengan karakter wanita di dunia game. Setelah 2 tahun dari kejadian tersebut berlalu, kini ada player cantik bernama Akutamaki yang menyatakan cintanya kepada Rusyan. Bedanya, Akum merupakan seorang wanita asli di dunia nyata. Rusyan mau tak mau harus menerimanya karena Akum selalu mengikutinya dan memaksanya. Bagaimana kelanjutannya berikut pembahasan lengkapnya. Cerita dimulai dengan seorang perempuan bernama Akutamaki dan seorang laki-laki bernama Rusyan. Di momen ini, Akutamaki meminta Rusyan untuk menikahinya. Akan tetapi Rusyan menolaknya karena memiliki prinsip untuk tak jatuh cinta. Namun si Akutamaki malah terus memaksanya tanpa memperhatikan penolakan yang diberikan. Sin kemudian berpindah ke Rusyan, Akko, Swain, dan Master yang sedang melakukan party untuk menaklukkan monster mob di suatu dungeon. Rusyan yang merupakan tank dalam tim menjadi tumbal paling depan sementara Akko menjadi beban tim karena sangatlah ceroboh. Master juga tak kalah lawak dalam menyerang musuh dengan ceroboh. Namun hal ini tak menghentikan rasa kasih sayang Akko terhadap Rusyan. Party pun berakhir dalam game tersebut dan sang karakter utama telah menyelesaikan quest. Sang MC bernama Nishimura dengan nickname Rusyan di dalam game. Di sekolahnya, ia dikenal sebagai otaku yang sangat suka bermain game RPG. Dirinya masih bisa bersosialisasi dengan temannya meskipun ia sering diejek oleh teman kelasnya bernama Segawa dan lainnya karena terlalu mania ke anim dan game. Segawa merupakan cewek populer di sekolah yang disukai banyak laki-laki meskipun sifatnya seperti nenek sihir. Usai pulang sekolah, Nishimura selalu bermain game Legendary Age. Dimana ia selalu menghabiskan waktunya dengan karakter Rusyan dengan partiannya. Dalam melakukan partinya, Akko sangat ceroboh karena selalu bucin terhadap Rusyan. Sedangkan Rusyan mati-matian menjadi umpan agar para monster menyerangnya. Hal ini membuatnya mati berkali-kali akibat kecerobohan teman partiannya. Meskipun begitu, ia tak terlalu memikirkan kesalahan Akko sehingga membuat Akko semakin jatuh cinta terhadapnya. Tak berhenti dengan kanehan Akko, pemimpin parti Sang Master merupakan seorang sultan yang memiliki banyak item untuk membantunya dalam game. Mereka sudah menghabiskan hampir satu tahun bersama dalam game. Rusyan dan Akko juga sudah menjadi pengantin di dalam game setelah Akko berulang kali melamarnya. Alasan Rusyan bersikeras untuk menolaknya dikarenakan ia pernah terjebak melamar laki-laki hode dalam game yang menggunakan karakter perempuan. Hal ini membuatnya mengalami trauma akan pernikahan di dalam game. Usai kejadian itu, Rusyan trauma untuk melamar perempuan di dalam game sejalan dengan dunia nyata di mana ia merupakan seorang jomblo akut. Untuk menjadi lebih dekat di akhir perkumpulan parti, mereka merencanakan untuk bertemu di real life. Di esok harinya, mereka pun bertemu di taman depan stasiun. Akko merupakan gadis yang cantik yang tiba-tiba mengagetkan Ishimura. Segawa dan sang ketua OSIS, Gosoinkyo alias sang Guildmaster, juga datang ke sana. Tanpa disangka, mereka bersekolah di SMA yang sama. Segawa dan sang ketua OSIS nge-hode di dalam game berbeda dengan Akko yang memiliki karakter dengan gender yang sama. Akko sangat bucin terhadap Ishimura di real life-nya. Ia tak bisa membedakan dunia game dan dunia nyata. Mereka pun saling memperkenalkan diri dan mendekatkan diri satu sama lain. Akko dan Ishimura merupakan murid satu angkatan. Akko merupakan anak yang sulit bersosialisasi dan tak mengikuti satupun ex-school dan tak mempunyai teman sama sekali. Dengan adanya rusian dan temannya, hidupnya pun menjadi sedikit berwarna. Dengan ini, Akko dan Ishimura pun menjadi semakin lebih dekat. Sementara sang ketua OSIS merupakan anak dari kepala sekolah, yang merupakan seorang sultan dan memiliki banyak perusahaan. Tak heran jika karakternya dalam game memiliki segudang item yang dibeli secara cash. Akko yang mendengar hal ini malah kesurupan dan mengeluarkan sifat aslinya. Namun sama halnya dengan Akko, si ketua OSIS juga merupakan Hikikomori no lab yang tak mempunyai teman sehingga mereka berdua memiliki kesamaan yang mendekatkan. Di akhir pertemuan, Segawa memaksa Ishimura untuk tak membocorkan rahasianya ngehode di dalam game dan ia memaksanya tak mendekatinya ketika di sekolah. Usai pertemuan ini, Akko pun pulang bersama Ishimura. Ia lalu mengutarakan cintanya kepadanya dan mereka pun menjadi bucin satu sama lain. Di sekolahnya, Segawa malah jadi gugup ketika bertemu dengan Ishimura. Berbeda dengan Akko yang malah belak-belakan datang ke kelas Ishimura dan memanggil Ishimura sebagai rusian. Yang lantas membuatnya panik rahasianya dalam game terbongkar ke teman kelasnya. Kedatangan Akko juga malah membuat suasana kelas makin kacau ketika ia mengatakan rusian merupakan suaminya. Selain itu, identitas karakter Segawa juga terbongkar sehingga membuatnya tambah panik. Akko tak bisa membedakan dunia nyata dan dunia game. Dimana jika nama karakter seseorang dalam game akan menjadi tabu jika disebutkan di real life. Hal ini juga sebagai bentuk kerahasiaan bermain game. Setelah mendapatkan saran ini, Akko malah menangis meskipun pada akhirnya Ishimura dapat menenangkannya dan menyemangatinya. Usai kejadian ini, Akko dan Ishimura pun semakin dekat. Ia juga membawakannya bekal makanan. Ia merasa suaminya dalam game menjadi penolong hidupnya karena telah bersamanya setelah sekian lama mencintainya. Untuk melancarkan kegiatan game mereka, sang ketua OSIS kemudian membentuk suatu klub game online lengkap dengan PC spek dewa. Segawa yang tak mau ikut pun tergiur untuk mencobanya. Pembentukan X-School ini dibuat agar Akko dapat membedakan dunia game dan dunia nyata agar hubungan mereka menjadi semakin jelas. Setiap pagi, Akko datang ke kelas Ishimura. Seluruh siswa di kelas nampak heran dengan kedekatan yang mereka miliki. Wali kelasnya yang melihat kedekatan mereka kemudian memanggil Ishimura. Ia ingin Ishimura dekat dengan Akko karena Akko terbilang murid yang sulit bergaul, memiliki sedikit teman, dan sering membolos. Sesuai saran, Ishimura sering menghabiskan waktu bersamanya. Namun X-School dengan tujuan untuk menyadarkan Akko akan segera dibubarkan meskipun Akko masih belum bisa membedakan dunia nyata dan game. Karena adanya kendala izin dari guru. Di dunia game saat mereka bermain, Ruxian kegep bersama dengan seorang karakter perempuan Hode. Ia membuat Akko cemburu dan mengeluarkan mode Yandere-nya. Di hari selanjutnya, Akko malah tak masuk sekolah. Setelah ditelusuri, ia akan bertemu dengan seorang laki-laki yang ia temui di dalam game. Ia perlahan mulai menyadari perbedaan game dengan dunia nyata. Namun Ishimura menyadari bahwa ia yang sesungguhnya sangat menyayangi Akko terlepas dari game yang ia mainkan bersama. Ia pun menyadari bahwa Akko merupakan sosok yang benar-benar disayangi olehnya. Namun ketika sampai ke Akko, ia malah kaget ternyata sosok laki-laki yang ingin ditemui pacarnya merupakan guru wali kelasnya yaitu Saito Sensei. Ia merupakan karakter Neko Hime yang pernah dilamar oleh Ruxian. Jadi selama ini Ruxian telah melamar gurunya sendiri di dalam game dengan karakter Hode-nya. Sungguh membuatnya pusing tujuh keliling. Mengetahui hal ini, Sang Ketua Osis kemudian memaksanya untuk menjadi pemibing X-School Game agar rahasianya sebagai player Legendary Age tak disebarkan. Akko malahan kesal karena Sang Guru pernah melakukan penolakan lamaran terhadap Ruxian. Usai pemaksaan tersebut, Akko dan Ruxian pun pulang bersama. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk membuat Akko menjadi kembali bersemangat menghadapi dunia nyata. Sementara Segawa semakin menjadi gamer akut karena di X-School mereka memiliki visi spek dewa. Kedekatan Ruxian dan Akko membuat Akko sering ditanyai oleh teman kelasnya. Namun Akko yang sulit bersosialisasi kesusahan untuk menangani mereka. Sehingga Ruxian merupakan orang yang tepat untuk meminta perlindungan dan saran baginya. Di saat yang sama, Segawa kena mental karena temannya yang bernama Akane datang ke klubnya. Dan mengetahui rahasianya sebagai player dalam klub game Legendary Age. Di saat tersebut, Ruxian dan Akko menghabiskan waktu berdua di dalam game. Mereka melakukan quest berdua mengelilingi dunia game. Hal ini membuat Akko semakin dekat dengan Ruxian secara tidak langsung. Mereka melakukan kencan dalam game. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Seth yang menyatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Ruxian. Sehingga membuat Akko cemburu dan mencurigainya telah berselingkuh. Akan tetapi, Ruxian tak tahu siapa gadis di depannya. Ia merupakan seorang pemula dalam game ini. Mau tak mau, Ruxian harus mengajarinya dasar dalam game RPG agar bisa meningkatkan karakternya. Seth kemudian datang ke guild di mana Ruxian berada. Ia berterima kasih telah membantunya dalam memahami game ini. Ia semakin dekat dengan CMC yang lantas membuat Akko merasa tersaingi. Esok harinya, segala rahasia dari player bernama Seth pun terungkap. Ia merupakan nanako teman Segawa yang sering datang ke X School mereka. Ia penasaran dengan game yang sering dimainkan mereka sehingga ia ikut memainkannya. Ia pun berterima kasih ke Nishimura sementara Segawa malah tambah stres karena teman dekatnya malah ikut kecanduan game. Kedekatannya dan Ruxian membuat Akko cemburu dan kabur dari sana. Kejahilan nanako membuatnya sok dan merasa Ruxian telah direbut darinya. Nanako merasa bersalah atas kejadian ini dan berniat meminta maaf. Namun menurut saran sang guru X School, biarkanlah Akko untuk menenangkan dirinya sendiri. Depresi yang Akko miliki bahkan terbawa sampai dunia game di mana dirinya ingin bereinkarnasi dan hilang dari dunia nyata. Ia ingin sepenuhnya hidup dalam dunia game dan melupakan semua hal yang terjadi bersama teman-temannya. Cara pertama gagal dilakukan olehnya untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Kini Ruxian melakukan rencana lainnya untuk mengembalikan Akko ke dunia nyata. Ruxian pun akhirnya pergi ke rumah waifunya namun di sana ia bertemu dengan ibunya Akko, Nyonya Tamaki. Nishimura meminta izin kepada sang ibu untuk menjenguk Akko. Sang ibu juga nampak sudah percaya kepadanya dan menyerahkan masa depan Akko kepada Ruxian. Karena ia sudah mengetahui sikap dan pribadinya dari sang anak. Karena terburu-buru untuk bekerja, sang ibu kemudian meninggalkan Ruxian bersama kunci kamar Akko. Ia pun masuk ke dalam kamarnya namun malah membuat Akko kaget akan kedatangannya. Kedatangan Ruxian ke sana hanya ingin memastikan keadaan pacarnya baik-baik saja dan ingin bermain game bersamanya. Secara tidak langsung, ia menjadi dekat dengannya dan meluruskan segala kesalahpahaman. Dalam game, mereka kemudian bertemu dengan si guru pembimbing. Ruxian mengatakan ingin berhenti sekolah untuk menemani Akko bermain game. Hal ini lantas membuat Akko menghentikan si suaminya agar ia tetap bisa menjadi normal dan tak seperti dirinya. Namun tujuan Ruxian adalah menyerahkan Akko bahwa teman-temannya merupakan hal yang berharga karena memiliki teman merupakan suatu kesenangan dan kebutuhan dalam hidup. Dengan adanya Ruxian di sampingnya dan setelah menyadari hal itu, semangatnya untuk bersekolah pun kembali. Ia kembali masuk sekolah karena semangat yang diberikan oleh pacarnya. Dalam kegiatan ekskul, Nanako melakukan partiannya bersama dengan mereka. Sampai dengan dirinya mendapatkan kelas summoner dari karakternya. Meskipun ia sangat ceroboh dalam menggunakan skill dan kemampuannya. Sementara itu, kini ujian sekolah pun akhirnya tiba. Untuk sementara, kegiatan game dihentikan di ekskul ini. Ruxian menyemangati Akko agar tetap berjuang dalam game meskipun ia tak menyukainya. Karena nilai Akko yang terbilang sangatlah jelek, Ruxian dan teman-temannya bahkan membuat Akko belajar di dalam game. Agar dinilai jeleknya tak terulang lagi. Sang guru juga sampai turun tangan dalam game agar target nilainya dapat tercapai. Di akhir bimbingan, Ruxian meminta saran ke Segawa dan Gosoin mengenai bagaimana menembak Akko. Namun karena mereka belum memiliki pengalaman pacaran, Sehingga Ruxian hanya bisa langsung gas saja untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung tanpa menggunakan cara apapun. Di akhir semester, gini libur sekolah pun datang. Gosoin merencanakan untuk mengadakan kema bersama sebagai ganti kegiatan ekskul. Namun sebelum itu, ia membawa Akko ke sebuah taman untuk menyatakan cintanya. Namun malah Akko menolaknya setelah Ruxian menyatakan perasaannya. Keesokan harinya, semua anggota klub sudah siap berangkat liburan. Meskipun tertolak cintanya, Akko masih dekat dengan Ruxian. Ia tak pantang menyerah dan hendak menembaknya lagi. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah hotel pribadi milik Kosoin, si Ketua Ausi Sultan. Bahkan mereka juga memiliki pantai pribadi di sampingnya. Ruxian menjadi semakin dekat dengan Akko. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dan semakin dekat satu sama lain. Gosoin juga turut membantu kedekatan yang dibangun agar perasaan satu sama lain dapat tersampaikan. Di siang harinya, mereka semua berniat login dalam game melalui fasilitas hotel. Namun malah akun Ruxian terhack oleh seseorang. Ruxian kemudian mencoba akunnya ketika sampai di rumah, namun ia tak bisa login sama sekali. Ia sadar bahwa akunnya telah terhack ketika di hotel. Sang hacker juga mengancam Akko untuk melakukan hal senono di dalam game sehingga hal ini membuat Ruxian menyelidikinya. Hal ini cukup membuat Akko depresi karena perlakuan kasar si hacker. Usai kejadian ini, akun Nishimura bahkan ikut dihapus. Untungnya teman-temannya bekerja sama untuk membantunya mengembalikan item yang dicuri meskipun karakter utamanya telah dihapus. Selain itu, banyak juga pemain yang membantunya untuk mencari si pelaku dalam game. Sedikit demi sedikit, item miliknya kembali setelah bantuan besar yang diberikan karakter lain dalam game. Setelah usaha yang panjang dan perhatian Akko dalam membantunya mengungkap kasus ini, Ruxian berhasil mengetahui si pelaku bernama Shoko. Mereka kemudian menjebaknya dan melaporkannya kepada Grandmaster dalam game. Sehingga si pelaku mendapatkan hukuman denda dan pemblokiran karena melakukan scamming dan pencurian karakter game. Karakter Ruxian yang tadinya terhapus juga dikembalikan karena terbukti telah dicuri. Begitulah akhir dari si hacker. Usai kembalinya, akun Ruxian ia kemudian menikahi Akko di dalam game dan menyatakan perasaan cintanya yang sebenarnya sebagai Nishimura di dunia nyata. Kini hari masuk sekolah pun tiba. Akko mempunyai semangat baru untuk menjalani kehidupan sekolahnya. Mereka lalu dihadapkan dengan festival kebudayaan di mana setiap eskul wajib berpartisipasi di dalamnya. Sebagai bentuk persiapan, mereka kemudian latih tanding. Namun pada akhirnya, Ruxian dan Akko malah bucin dalam game yang membuat anggota lainnya kesal terhadapnya. Sebagai gantinya, Swain menjadi lawannya meskipun ia kalah karena kekuatan Ruxian yang sudah meningkat bersama Akko. Usai sparring tersebut, Nanako kemudian memutuskan masuk ke dalam eskul karena kurangnya jumlah siswa untuk mengikuti festival. Pulang sekolah, Akko tiba-tiba murung karena masalah game yang terjadi padanya. Namun Ruxian menyemangatinya dan mendukungnya karena Akko telah mengalami peningkatan karakter dalam game meskipun menurutnya karakternya tak berguna. Di hari selanjutnya, festival pun kini dimulai. Anggota klub menggunakan kostum made dalam perayaannya. Festival juga berlangsung di dalam dunia game. Anggota Guildmaster melakukan aliansi dengan banyak guild untuk melakukan pertempuran besar-besaran untuk memeriahkan festival budaya. Dalam pertempuran tersebut, objektif utamanya adalah untuk merebut benteng Wallenstein. Wallenstein merupakan guild terkuat dalam Legendary Age sehingga dalam melawannya mereka diperlukan persiapan matang agar tujuan dapat tercapai. Mereka semua lantas berkumpul di Town Square. Tak mau bentengnya direbut pasukan Wallenstein menjaga ketat pertahanan benteng. Kedua belah pihak memberikan perlawanan maksimal hingga akhirnya prajuri di luar dapat ditaklukan dan benteng pun menjadi milik Ali Kats. Akan tetapi serangan tak berhenti di situ. Guild lain mulai menyerang mereka dengan kekuatan maksimal untuk merebut benteng yang baru berpindah kekuasaan. Para pemimpin Wallenstein juga datang berjumlah lima orang. Guild Ali Kats berusaha mati-matian melindungi benteng dari serangan Bats dan pasukan Wallenstein. Saking overpowernya pasukan yang hanya lima orang dapat meratakan pasukan kroco milik Nishimura. Swain juga kalah berkali-kali dan menggunakan item mahalnya. Sang guru dan pasukannya juga kalah hingga menyisakan rusian, master, Bats dan satu bawahannya. Sang master yang menggunakan potion sultanya menahan serangan Bats yang datang bertubi-tubi. Sesuai perjanjian jika sang master dapat bertahan selama beberapa menit, maka benteng tersebut akan menjadi miliknya. Bisa kalian tebak, karena begitu kayaknya gosuin ia berhasil menahan setiap serangan yang datang dengan menggunakan itemnya yang sangat mahal, sehingga kepemilikan benteng menjadi milik guildnya. Semua pemain kemudian revive dan berbaris di aula. Wallenstein sebagai guild terkuat kalah di hadapan Ali Kats. Kini saatnya mereka menikmati festival sebenarnya di luar game. Rusian menghabiskan waktunya bersama Ako sedangkan teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Di akhir cerita, Ako sangat senang karena Rusian selalu ada di sampingnya dan menjadi pacar dan suaminya di real life dan dunia game. Mungkin itu saja seluruh alur cerita anime Netoge no Yome. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe-nya cuy. Intro 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 Intro